Filmnya ngomongnya gimana, naskahnya cuma seupri. Kita banyak orang-orang waktu itu. Jadi dulu tuh harus rame-rame. Dalam satu scene 10 orang, satu scene 6 orang, ya masuk semua. Setelah itu kita masuk studio, langsung dikasih naskah, setelin film, terus kita suruh ngisi film itu. Lah bingung ya? Itu kan belum pernah ya? Sebenarnya bukan jinnok sih, jadi gimana ya? Nah setelah itu langsung menikah tuh? Enggak! Hai hai hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi! Bersama saya, Erick Zenolf. Aku, Nara Barbara. Ketemu lagi kita kemarin bersama Kak Mai Esho. KKW itu jadi host. Oh, host ya? Kamu mau siapnya, Pak? Waduh, tergeser dong saya. Cuma, saya masih, biar ilmunya dapat, saya pindah, Pak. Oh gitu. Sekarang kita ketemu lagi. Hari ini kita dengan Merah yang Merah. Dan kita kedatangan tamu istimewa. Waduh! Dia pentolanya salah satu studio di Rawamangun yang mencetak dabar-dabar dan video keren. Iya kan? Cari-cari sebut-sebut itu ya? Oh iya, katanya hatersnya banyak. Netizen ya, Pak! Kita lihat, kita tanyakan. Benar gak sih dia punya haters banyak? Karena kalau kita pangginkan dulu. Oke, kita panggil... Mayhartati! Eh, bentar, bentar. Tuh kan. Sibukan. Aduh. Gimana coba agak cari netizen? Iya. Gimana gak? Haters jadi makin kesal ya? Kayaknya sih... Padahal ya. Benar. Padahal ada 5 episode lagi. Yooo. Taduh, taruh. Dia yang 5 episode itu dubbing. Ape makan. Iya, iya, iya. Nanti gua ngambarin lagi ya. Gua bisa jadi berapa ya. Nunggu di sini kelar dulu ya. Ibu ini content creator ya. Bu, bu. Udah, bu. Supping, bu. Samput, bu. Aduh. Maap. Ah, ini dia ibu Mayhartati. Kakak, Mayhartati. Kakak, mayhartati. Kakak, mayhartati. Kakak, ibu. Aduh, apa kabar? sür persatangan. Kakak apa pun, ni? Apa ya? Kakak. Kakaknya sih anak muda juga. Kakak aja lah. Masih muda lah. Jadi makinanya, tante. Eh? Eh, lo? Eh. Tante! Oke, dalam-해자. Oke, danser. Ini dia, Mayhartati. Ya. Karena beliau adalah seorang dubber Tapi kalau dia Apa ya Nama binatang My Harimau Taduh taduh Dia lagi jaim Aku kan aslinya kalem Maung Maung Tata kalau maung mas bunda Oke saya Ibu My Heartati Kalau beliau ini konten Nah salah Double Suara Kalau ibu ini Nama Halte Apa nama Last way Jadi My Harmoni Gak nama jalan Eh gapapa doanya Gede ibu loh Harmoni itu nama jalan garingan ya Garing Makanya badan saya suka di Halte Wah bu takut salah Bu gak capek duduk gitu Jadi Gak boleh Gak boleh Oke Kita disini dong Jaim-jaim time Tuh kan cantik Tuh kan jadi keren Bu gak SW Hahahaha Gak begitu ya Ampe titik titik Ya ampun Iya hari ini lupa belum SW Kita potret SW Oke Tahu gak SW Nek muda Gitu dong Status WhatsApp kan was lagi lancis okay wih disini lagi syuting podcast Lagi syuting post-cast Post-cast ini, post-cast Post-cast, salah Di hapus dulu, di hapus Ketik lagi, ketik lagi Lagi podcast di KMCI Ting, asik Jangan lupa kasih satu lagi, pas Ya, itu barusan Selfie-nya, luar biasa Coba deh, nyari sama DaVlaVor kakak-kakak ini Pasti tau, sudah Langsung nomor Aduh, saya juga, aduh dong Gimana nih, aduh Aduh, kakak bisa kain Oke, Kak Mayatati Kapan pertama kali terjun ke dunia suri suara? Ingat gak masih? Tanggal, bulan, tahun Wih, ingat ya? Luar biasa dia Dulu itu, Aku kan kerja di suara pembaruan ya Di koran, terus Baca loongan Untuk jadi Dabber Di situ loongannya gini Dicari Dabber bahasa Inggris Dicari Dabber untuk dubbing film-film Bahasa Inggris Film berbahasa Inggris Kita lo gak tau ya Kalau itu harus kita sulih suarakan kan Akhirnya, udah iseng-iseng aja Ngelamar tuh, waktu itu Bulan Agustus, aku ingat Agustus 1992 Agustus 1992 Akhirnya bikin lamaran tuh Masukin ke PO Box Masukin ke PO Box Sekian-sekian Terus, kira-kira Agustus September Sebulan kemudian, ada panggilan tuh Surat Ke alamat kita Ke alamat kita Terus, panggilan untuk Ikut Untuk wawancara Ada sesi wawancara juga dulu Jadi, untuk mengikuti Wawancara pada tanggal 4 Oktober Kira-kira 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 Akhirnya, akhirnya dateng tuh Terus, rawamangun Negara mana nih? Aku kan rumahnya di Cimanggis Cimanggis itu Dulu Cimanggis itu masuknya Bogor Cimanggis-Bogor Cimanggis-Tapos-Depok Dulu kan Bogor Sementara gak pernah keluar rumah Cuma di rumah Kerja ke Surat Pembaruan Di Dewi Sartika Cawang kan Udah Pulang pergi Paling jauh main ke Senen Ke Pasar Jajan Udah kan Terus, paling jauh ke situ Terus, rawamangun Gara mana? Telepon dulu dong Sama yang ngoling nih Kan ada nomor kontaknya kan Studio Avintra PT Avintra Blablabla Ada klopnya Arvisco tapi Udah kan? Nelpon Mas Pak Ini rawamangun dimana? Tanya Ini ibu Ibu Saya dari Cawang nih Oh yaudah ibu Naik Angkot aja Cili Bitar Naik 0 4 Ke rawamangun Pokoknya Ampe abis mentok Itu Studio kita Oh yaudah Akhirnya Akhirnya Ntar gue kalo nyasar gimana Jauh kali ya Negeri mana gitu Antah barantah gitu Akhirnya Mas Ini aku ada wawancara nih Untuk Di rawamangun Dabing gini Blablabla Terus Yaudah Naik apaan mai? Naik mikrolet Katanya 0 4 Terus Ah Lama itu ntar kita nyampe nya Sejam Kata kakak sepupu gitu Yaudah kita naik taksi aja Ayo naik taksi Naik taksi Bilang sama abang Ya abangnya tau Udah sampe kan Yaudah Itu awal mulanya Terus wawancara Sekalian Hmm Tes Apa sih? Tes voice Sebenarnya sih bukan tes voice ya Kalo dulu apa mas? Nama itu Dulu itu Wawancara Habis itu kita masuk studio Langsung dikasih naskah Setelin film Casting Terus kita suruh ngisi film itu Lah bingung ya Kan belum pernah ya Langsung begitu Dulu itu Terus gitu Gimana ini Terus Ini ya bu ya Ini ya mbak ya Itu naskahnya baca Lihat filmnya Lihat di layar ada filmnya Mbak lip-syngin aja Baca aja naskahnya Wah gimana nih Terus aku bilang Ah pede aja deh Terus udah akhirnya Kalo daping itu kan Berarti kalo lip-syngin itu Dia ngomong Kita ngomong ya Dulu udah disitu Akhirnya udah Ngomong aja udah Hmm Walaupun intonasi masih kemane-mane Artikulasi masih Belepotan Namanya juga baru pertama Ya kan Begawai Seru begitu Kita kecang antoran Pan Akhirnya Akhirnya udah Tunggu ya mbak Seminggu dua minggu lagi Nanti kalo lolos Kami panggil Oke Akhirnya dipanggil tuh lolos tuh Nar Lolos terus gini Kaget dong Terus kaget dong Langsung tuh Dikasih naskah Udah ada filmnya Ngerjain film pertama kali itu The Last Emperor Of We Ya The Last Emperor Of We Terus Udah gitu Inggris aja kita bingung ya Pernanya Apa kriterianya buat masuk sini gitu Gak lolos gitu Oh gapapa Walaupun intonasi belum ini Nanti kita latih Maksudnya latihan dulu Terus Apa Sebelum masuk itu Kita kasih Latihan dulu Nanti Jadi kita dikasih satu ruangan Dikasih monitor Dikasih Filmnya Untuk latihan dulu Sebelum masuk ke studio Buat ngasih jeda-jedahan gitu Oke Dulu gitu ya pak ya Enggak Oh Langsung 2002 rasek Oh iya Itu sembilan lu Beda bu Kita beda Satu abad loh bu Dia lahirnya Beda Enggak pak Satu Dekade Tau Tahun Iya Beda dong Biar lancar Biar lancar Iya Oke Oke Terus 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 Katanya sih Kalo dubbing itu Yang penting Itu artikulasinya lancar Tidak ada cadel huruf Cadel huruf itu seperti Kita gak bisa ngomong R Kita gak bisa bilang T T itu kan balikan T Itu gak boleh Terus D jadi D Gitu gak boleh Terus Terus Kita gak boleh medok Itu yang penting Kita gak boleh medok Terus Karena tadi sebelum kesini Udah medokan gitu Itu dandan pak Oh Bedakan ya Bedakan Iya Pokoknya saatnya gitu Kita gak boleh medok Gak boleh ada Cacat huruf Kayak cadel Gitu gak boleh Terus Terus Kita itu Harus ada powernya Gimana Gitu 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 Helo Dulu Udah ada, dulu itu udah ada Ipi Almarhum, udah ada Bandi, ada Mbak Ning, Mbak Ning istrinya Barret, udah ada Epoi, udah ada Novi Malafitri, pernah dengar namanya? Gitu-gitu, jadi udah mereka Mas Heru, dulu PD-nya Mas Heru, ada Teguh, ada Adeknya juga, Dadi, Dabin juga, pasti asing Anda belum lahir. Udah Bu, Teguh itu yang bukan hatis, jadi bukan Dabar juga? Oh, banyak ya Bu? Pas Dabin ditutup tahun 1998 itu dia pulang kampung, pulang masalahnya, dengan anak-anak IKJ terus udah kan, sama anak-anak yang suka ikut teater gitu. Iya, iya, iya Makanya dia bingung Tapi, namanya saat itu angkatan pertama atau angkatan kedua? Masa ini dalam hati angkatan pertama untuk... Tunggu, bisa dibilang angkatan pertama itu anak-anak IKJ, tapi belum mengerjakan film, belum dubbing, maksudlah aku baru mengerjakan The Last Emperor itu. Jadi bisa dibilang kalau dari Dabar sendiri, bukan anak-anak IKJ ya, mungkin mereka udah sering main teater, main sinetra, nggak apa-apa. Pasti bisa dibilang pertama. Iya, benar. Tahun Oktober 92? 92. Akhir Oktober 92. Makanya tadi tanya, persyaratannya kok bisa masuk gue gitu. Iya, berarti nggak melewati proses yang kata Via Cerita, satu movie ngerjain satu bulan ya? Satu movie satu bulan? Anak-anak baru kan prosesnya seperti itu, tadi di SETV juga cerita, jadi buat anak baru suruh ngerjain movie satu bulan, itu untuk yang berikutnya. Itu yang angkatan berikutnya ya. Beda-beda tipis sih sama kami, eh sama aku. Beda-beda tipis, kayak Siwi Dwi Suwanti itu, Siwi sama aku kan ini beda bulan, 4 atau 5 bulan gitu kan. Oh dia selalu buka? Mereka terus, terus akhirnya aku yang bikin lowongan di koran itu aku akhirnya. Karena dituakan disana. Bisa diorakan. Eh dulu umurku masih 22, masih kinjis-kinjis masih 22. Oh iya, kabarnya nih, kabarnya bener atau tidak, sempet cilok dengan sekarang suaminya. Enaknya cilok. Cilok ya itu yang pake bunga? Ya saya minat. Salah di seluruhnya aku. Sebenernya bukan cilok sih, jadi gimana ya? Dijodoh-jodohin sama temen-temen daber. Oh di jodoh-jodohin. Enggak terpaksa kan si. Enggak, enggak terpaksa dirinya. Iya gitu. Emang lu ceritain? Boleh. Karena waktu 5 jam, reaksinya plus-plus. 20 jam juga boleh. Jadi ceritanya, dulu kan ada, dia PD. Dia PD, aku daber. Kita enggak ada naksiran-naksiran, enggak ada. Terus dijodoh-jodohin sama yang namanya Mbak Ning. Mbak Ning ini istrinya Baret. Dia selalu bilang, kalau aku pulang kerja kan langsung kestudia. Dabbing gitu. Amai, ada salam dari sekolah. Katanya gitu. Bukan namanya kan. Penasaran? Ya, penasaran. Dulu kan, kalau kita pegawai atau kita karyawan kan pengennya semuanya karyawan lagi. Jadi kalau bisa. Tapi kan jodoh dari Allah kan kita enggak tahu ya kan. Makanya kita jangan suka menentukan. Asyik. Asyik. Kita yang merencanakan. Tolong judulkan hanya. Betul. Kalau judul temennya seperti itu ya. Terus akhirnya. Terus kalau umpamanya Mas Soleh itu lagi kerja gitu ya. Terus Mbak Ning nyamperin. Lah ada salam dari Umay. Padahal kita umur. Padahal dua-duanya enggak saling lakukan hal itu. Sementara di studio itu, di studio Afintra itu ada peraturan. Peraturan keras dari bos kita. Bahwa daber sama daber atau daber sama PD atau sama karyawan itu dilarang punya hubungan. Atau dilarang pacaran. Gak boleh. Berat ya itu berat ya. Gak boleh pacaran. Pokoknya gak boleh pacaran. Awal-awal ya. Awal-awal. Gak boleh pacaran. Pokoknya. Akhirnya aku dipanggil sama Almar Wipi. May lu bener lu pacaran sama Soleh. Katanya gitu. Sudah aja. Bikin-bikinan tuh ya. Enggak. Gua enggak. Gua cuma temen doang. Udah gitu kan. Itu membanding tuh kerjaannya tuh. Gitu-gitu. Akhirnya pada nyebar deh gosip. Katanya gua pacaran perang. Enggak. Gua gak pacaran kok. Gua udah punya pacar lho. Iya waktu itu pasti. Terus udah akhirnya. Ya gak boleh lu. Ntar lu dikeluarin lu dari sini. Kata Ipi gitu. Jadi aku dulu cukup deket juga. Ma'al-murung Ipi. Ma'al-murung Ipi. Ma'al-murung Ipi. Jadi kita itu udah kayak kekeluargaan. Jadi udah kayak. Saudara aja. Kayak adek kakak. Latihan bareng. Tidur ngampar bareng. Iya. Benar. Biasanya gitu ya. Kayak bahasa Rai tuh. Bahasa Jerman. Caloran Trisno. Sokopolino. Salah. Apa? Salah. 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 Oke. Kalau gak salah si, Katepedia sih Jawa Timur. Selain handle samaки caket. Kenapa jadi Jerman ya? Kenapa dia salah ya? Kenapa Jerman? Udah bilang brandsah Jerman. Oh Jerman. Naches. Dan setelah itu langsung menikah tuh? Enggak. Gak gue juga kaget. Mereka lagi juga. Wala lensanya dia bilang lagi kakak mau. Jadi butuh proses juga ya? Tahu-tahu jadi temen aja gitu. Biasanya kalau sama temen kan curhat-curhatan. Dia cinsat-macamnya. Biting Gresno kan? Jadi ke piting. Jadi ke piting. Akhirnya nikah. 1995. Tiga tahun kemudian ya? Maaf ya waktu itu gak ngundang. Saya kan juga tahun 2002. Dia belum lahir. Saya masih kecil bu. Dia belum lulus bu. Dia 2002 belum lahir. Ada film ikon gak? Yang pernah di dubbing Mai Hartati saat itu? Dulu ngisinya telenovela. Telenovela. Tapi gak pernah peran utama. Temennya peran utama. Atau peran batu utama. Biasanya gitu. Film Kristal. Kristal itu. Tanyakan pada dia. Biasanya kenal? Saya selalu menyimak film-film lama. Jadi saya tahu. Karena aku kan dulu di Avinra itu ada sip-sipan ya bu. Karena aku kerja paginya jadi aku sip dua. Jadi kalau yang telenovela. Boleh ya? Boleh. Jadi waktu wawancara itu ditanya. Mau masuk sip berapa? Mau sip satu, sip dua atau sip tiga? Sip satu dari jam berapa pak? Sip satu itu dari jam lapan pagi sampai jam lima. Sip dua jam lima sampai jam dua belas malam. Sampai jam dua belas malam sampai pagi. Astaga Juhan. Berarti berprofesi ganda saat itu ya? Iya. Luar biasa. Apalagi ganda. Saya lagi tungguin. Saya lagi tungguin gunungnya. Iya bener lu sih ganda. Biasanya ini suka ada untuk gandanya. Apalagi gitu bu. Ganda Capura. Bener bu. Bener sih kalau ada sip tiga kan si Enda pernah ceritakan sampai jam tiga pagi. Iya. Aku pernah sekali-kali ngambil sip tiga. Sip tiga itu kan untuk gejlokan anak baru. Pertama untuk ngerjain film Mandarin. Untuk ngerjain film India. Jadi kita itu dulu dikasih film yang susah-susah dulu. Mandarin India. Oke. Untuk latihannya itu. Untuk gisingnya itu dikasih film Mandarin India. Boleh dicatat. Boleh. Sip tiga. Kita kerjain si Cecil. Anak-anak Cecil. Si Cecil. Sip 3 ingat. Jum apa tadi bu? Sip 3. Jam jam 12 sampai pagi. Oke ya. Masih tolong ya. Movie khusus Cecil. Jam 12 sampai jam 3 pagi. Tanya dia ngemen nih. Saya ada suara. Tapi ga ada orangnya. Tapi ga ada orangnya. Apa dia? Anda yang tersingkannya seperti ini. Eh bang bang. Sip tiga ini untuk Cecil saya. Untuk latihan. Karena kita biasa ngerjain film-film susah, Mandarin sama India tau sendiri kan. Filmnya ngomongnya gimana, naskahnya cuma seupri. Kita banyak orang-orang waktu itu. Untung jadi bahasa Indonesia saya bagus. Apalagi saat itu cuma dua track. Susah lagi kan? Iya susah lagi. Kalau nyusul, budek. Jadi dulu itu harus rame-rame. Dalam satusin 10 orang, satusin 6 orang ya masuk semua. Tapi bagus sih saat itu tidak ada kelas atau semacam pelatihan-pelatihan gitu. Tapi terlatih di situ. Langsung, otomatis ya. Kaji jago-jago, Pak. Ada tuh banyak anak kaji-kaji yang cewek juga. Kalau cowok sih mereka baik-baik ya. Maksudnya nggak suka melotot gitu. Kalau yang cewek kan anak kaji pada jago gitu. Kalau omongnya tekan bareng kita, kita salah ngulang lagi ya. Dia ngulang lagi otomatis kan. Kita dipelototin. Oh pernah ngulang lagi bahasa-basa gitu ya? Makin gemeteran. Makin gemeteran. Lu bisa prototin sesinya. Tapi TG sendiri ya. Kan dia jamping, Bu. Oh iya, salah jamping nggak seru ya, Bu ya. Tapi kabarnya nih, kabarnya lagi. Ini podcast apa kabar-kabarnya? My Heart Hati ini salah satu senior yang cukup galat. Coba, tanpa galat. Tolong di Zoom. Beberapa damper yang pernah kita wewacara itu selalu cerita, Paling takut sama My Heart Hati. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Mau pakai acara yang kayak, Senetan-senetan sendiri bang nggak di Zoom. Itu kan. Ini ya, klarifikasi. Bener nggak? Tak kenal. Makanya tak sayang. Jadi aku tuh, walaupun nggak ngomong, Mingkem doang tuh, Muka aku emang Judes, Pak. Muka aku Judes. Lirikan mautnya ya. Buat lirikan ya, Shay. Nah. Dan nggak tahu. Berapa orang dilirikan begitu? Antagonis ya. Iya. Ibu kemarin nggak daftar gitu jadi artis. Ya melengkaku gitu. Gimana dong, rubahnya. Tapi dari itu jadi emang. Iya. Beberapa gambar dan cerita. Mungkin karena memang dia tipukannya. Ya memang kalau nggak kenal nggak sayang. Iya. Tapi sebenarnya kalau udah kenal, udah ngobrol, Terus seru. Bawai, seru kita. Gitu. Nah setelah dari studio Arvizka itu kemana lagi, Bu? Berapa tahun di sana? Berapa tahun ya. Pokoknya dari 1992 itu, Sampai menikah. Sampai menikah. Sampai menikah. Oh, 1998. 1998 kan daping ditutup tuh. Sama penerangan waktu itu. Gak boleh daping nggak dalam bahasa Indonesia lagi. Oke. Akhirnya banyak, tau lah alasannya. Betul. Terus udah gitu, udah. Karena waktu itu aku kan nggak hanya sekedar daping. Aku kan juga kerja kantor. Kerja kantoran juga. Oke. Jadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Nah kembali lagi ke dunia daping. Tahun berapa tuh? Hmm. Hmm. Jadi dulu itu. Setelah kutuk. Akhirnya hamil terus melahirkan kan. Hmm. 97 itu hamil terus melahirkan. Anakku yang pertama. Pertama. Sega. Sega. Sega peganannya itu lahir 1998. Oke. Nama yang lengkap. Iya. Karena Ferry Padli. Namain itu. Oh. Yang ngasih mana Mas Ferry? Aku. Oh. Karena Ferry Padli. Dulu itu. Aku kan penggemar. Dulu aku tuh penggemar. Itu drama radio ya? Drama radio ya? Jamal SMP tuh. Dulu kan nih. Bramah Kumbara. Nah. Pokoknya berapa judul lah. Ferry Padli. Itu yang dibintangin Ferry Padli. Terus. Dalam salah satu judulnya itu. Bramah Kumbara. Aku nggak salah ya. Yang ngeluarin. Ajian Sirup Megan Anda. Oh. Oke. Bagus banget itu kajian gitu kan namanya. Jadi disimpan tuh ya? Gila. Aku namain Megan Anda. Sempe buruk. Sega, Megan. Tunggu bukan. Megan Andanya aja. Megan Andanya aja. Terus. Bapaknya yang namain depannya. Suka. Seja main game. Seja main game. Oh. Oh. Kan berarti benar. Makanya kok. Anak ini namanya Sega. Setelah itu dulu Sega tuh nama game. Ya kan? Salah satunya nama game. Salah satu-duanya. Sega itu bisa diartikan Sega. Atau Sego. Nasih. Masih. Masih. Karena dia lahirnya juga. Suka makan. Bukan. Lahirnya itu pas. Pas. Panen. Apa sih yang lensernya presiden kita. Yang pertama itu. Reformasi. Salah lagi. Apa namanya. Yang semuanya. Bukan. Sega. Sega. Emang ada lagi. Krismon. Oh. Mas Krismon. Zaman Krismon kan. Emang ada lagi. Krismon. Oh Krismon. Tapi banyak Sega. Sego. Segar. Kenapa Bu. Jadi. Dinamain itu biar. Kita punya nggak punya. Tetap ada nasi. Oh. Tentang ada Sega. Ada filosofinya. Iya. Karena. Doanya biar tetap ada nasi. Walaupun Randa lahir di saat. Nanti juga bisa bikin. Mega cancan. Apa kabar cancan? Agak pitik sekarang. Agak pitik. Agak pitik. Kemana? Aku nggak ketemu. Ada Bobo. Di depannya kenapa jadi ngomongnya cancan ya? Aku jadi bingung. Oke. Abis dulu kan tangan gemol. Oke. Dola kita. Masalahnya. Tuanya yang dahit. Kucing yang kurus. Lanjut banget. Jadi ceritanya gitu. Iya. Ada pengalaman unik atau sesuatu yang nggak terlupakan saat dubbing? Oh iya. Balik lagi yang tadi itu. Kembali lagi ya. Kembali lagi dubbing itu. Tahun. Sembilan. 2010? 2010. Karena anak-anak udah pada gede. Paling bontek juga udah tepak. Jadi aku tinggal dubbing lagi. Oke. Itu juga ada provokatenya. Ini apa? Tadinya aku nggak pengen dubbing lagi. Oke. Ada provokatenya. Siapa? Siapa? Agus Nurhasan. Tapi kuning akak ada. Merah ada di sini. Sekarang ada tapi merah. Agus Nurhasan sama Diyah Latini. Oh. Pak Diyah. Jadi mereka tuh sering main. Oke. Gitu-gitu. Agus juga nyuportin. Udah lo balik lagi aja dubbing lagi. Katanya gitu. Dubbing lagi lagi banyak casting. Nanti kalau mau ada casting kita kasih tau. Nanti bareng sama kita. Apa mbak? Amat Gus Nur. Amat Gus Nur. Amat Diyah Latini kan mereka pada depon. Iya. Benar-benar. Jadi aku bareng. Sama Diyah Latini bareng. Ada casting mbak di sini. Ikut gitu. Main lama loh itu. Studio. Ada studio baru. Voice Bank. Aku dulu berjuang lagi. Oh. Di awal lagi. lumayan, makanya dari terakhir 95 ya, eh 98, ke 2010, 12 tahun ya bu kan ya kan, kurang lebih lama loh mas lumayan, makanya memang benar fighting lagi dari, sekiranya seperti kayak dari awal tapi alhamdulillah sekarang mah gak dari awal lah say, siapa sih anak rumah yang hati tapi sebenarnya sih waktu anakku baru lahir baru 3 bulan, 6 bulan juga banyak yang ngajakin temen-temen untuk dubbing lagi, cuma maksud aku punya bayi sambil dubbing, gak bisa, aku ngurus sendiri kan anak gitu tiga loh mas akhirnya nunggu mereka gede dulu deh, sambil dengerin film-film temen-temen oke iya temen-temen kan, kan dulu ada Tinky Winky, Dipsy Lalapo, ada Dora Dora terus ada film-film Korea, film India, itu kan temen-temen yang dubbing kan iya banyak yang disini sebut nama tempat baru itu kangen aku, nonton sambil kangen gitu kapan ya gue dubbing lagi gitu, terus berdoa ya Allah, aku pengen dubbing lagi, tapi entah kapan, pokoknya aku pengen dubbing lagi ya Allah perjetusnya dimana? perjetusnya dimana? maksudnya awal lagi dubbing? ah ah 2010 itu di MC Pro ya? MC Pro ya? pernah ke power dulu iya ngisi di power dulu, sudah di power terus ke MC Pro oh oke mantap MC Pro lah yang ngasih peluang aku buat dubbing lagi terus baru deh tapi di MC Pro aku baru lagi iya dubber baru, mereka mana kenal ya? oh karena berubah pada dubbing apa-apa bu, enakan juga dubber baru tapi dubber baru berpengalaman atau dubber baru yang memang sudah punya nilai plus kan gak apa-apa iya aku jadi dubber baru lagi disitu, karena kan disitu dubber-dubber senior semua bu yang di MC Pro kan? iya pokoknya senior semua lah, dari Sanggar Pra TV, pokoknya yang dubber-dubber senior semua disitu termasuk Pak Abut kan ke koordinatornya, aku dikasih kesempatan disitu pengalaman uniknya? apa ya? hmm sesuatu yang lucu eh itu suka duka atau uniknya? ada gak? hmm pas lagi dubbing apa? iya gak apa ya pas lagi dubbing pas lagi dubbing selama dubbing ini misalkan uniknya adalah eh lagi dubbing tiba-tiba studinya lobot hahaha enggak lah terus lagi dubbing tiba-tiba melahirkan tapi dirimu kan anaknya udah gede semua kan bagi-bagi melahirkan iya, makanya pengalaman uniknya apa mbak? pengalaman uniknya apa ya? hmm hmm jadi dulu itu waktu kembali dubbing lagi itu kan kita belum tahu ya eh studio-studio mana aja yang baru di Jakarta terus tapi pas di studio A ketemu teman-teman kita lagi studio B ketemu teman-teman kita lagi gitu hmm kayak hmm kayak gak ada sepuluh ya 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 yeah eh eh Terus datang lagi, gitu. Mereka seneng juga sama Imbak, ketemu, temen lama. Ih, ini lagi, gitu. Ternyata, dan kebetulan mungkin juga, apa ya, bakatnya, apa? Talenta ya, bahasa Indonesia apa ya kalau Talenta itu? Bakat. Bakat ya, bakatnya Mbak Mai masih ada, gitu loh. Tidak menurun, walaupun Mbak... Itu udah panggilan jiwa, Bu. Tuh, kan? Walaupun Fakun tetap rasa pengen jiwa dapingnya itu, Mas. Coba istirahat deh, setahun, dua tahun aja. Gak bisa, apalagi aku 10 tahun lebih. Ntar, istirahat kan? Dia lagi istirahat, Kak. Nih, istirahat, Bu, dulu gini. Ya ampun, loadingnya apa-apa. Lo loadingnya ramah banget ya, Omroon. Nah, suka dukanya, menjadi double, Oppo? Iya. Banyak semuanya. Nah, suka aja, Pak. Boleh. Suka makan, itu saya, Bu. Pas gajian. Tetep. Iya, pokoknya kan suka ya. Kok gajiannya. Sama, Bu. Kalo, sukanya ya gitu. Ketemu temen-temen lama lagi. Ketemu temen-temen baru. Terus, uniknya lagi. Dulu, waktu jamannya aku masih SMP, SMA. Suka dengerin Sandiwara Radio, kan. Oke. Ketemu semua dong, pas di MC Pro itu. Oh, oke. Oh, ini yang namanya... Muhammad Abun. Oh, ini yang namanya Eli Ermawati. Oh, ini yang namanya... Betul. Siapa, Mas Pit? Namanya apa? Petrus Terspon. Nah, Petrus Terspon. Ketemu. Betul, Pak. Siapa? Kemarin yang di, itu? Asteria. Mbak Lita. Asteria. 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 Tapi kenal Lita bukan di Dunia Dabbing. Oh, di. Belum, dia masih jadi penyiar radio. Radio Metro Jaya di Senen. Aku bertemannya dari, aku belum jadi dubber. Tapi memang benar, Dunia Dabbing itu, dubber itu luas sebenarnya, Mas. Dengan saya di podcast-in aja, saya anak bawah, punya anak kecil ya, Shay. Walaupun badai gede. Saya ada aja. Anak bawah, abis dong. Mana? Kita anak bombay. Bawah merah. Wajinya enggak. Saya anak bombay. Di podcast itu ketemu macam-macam dabar. Jadi tahu. Oh, ini dia. Iya, dulu kan gue tahu suaranya. Oh, ini dia. Oh, iya, aku suka nih film ini. Gitu loh. Memang ada. Kita anak-anak yang seumuran sekarang gitu, ya butuh tahu juga. Iya. Seumuran kemana? Hah? Seumuran apa? Seumuran marah. Di bawahnya ada. Rauh demi jul. Was! Dukanya, Bu? Dukanya apa ya? Dukanya nyumsak. Dukanya... Hampir tidak ada dukanya sih sebenarnya. Cuma, ya gitu yang namanya di dunia daping itu kan ada yang suka atau enggak suka sama kita. Oke. Netizen ya ya? Ya, padahal teman-teman jenis ya. Iya, iya. Tapi mau posisikan diri sebagai netizen gitu. Mungkin dia acting, Bu. Tapi emang kita walau di pekerjaan apapun, di dunia daping doang. Itu pasti yang namanya haters pasti ada. Iya, iya. Pasti ada aja. Kita yang ngomongin kita ada aja. Ya, teman-teman ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Betul. Ya, cara ngatasinya ya biarin aja. Itu urusan mereka bukan urusan saya. Urusan saya kerja, nyari duit, gajian dapet uang, kulineran, traveling. Terusnya kita bahagia ya, Bu. Padahal salah satu traveling yang rekomenin dia. Iya sih, bener ya. Netizen aja like chat, Bu. Coba kalau ada netizen yang mau kulineran atau traveling hubungi Ibu Nara dan lain-lain. Karena dari mereka lah rekomendasi saya. Dari mereka sebenarnya. Healing. Healing, Shay. Jadi, healing itu tidak perlu mahal. Yang penting kita healing itu mahal. Yuk, kita healing. Oke, kapan? Jadi. Kapan-kapan matah ya? Matah ya? Aduh. Aduh. Yang penting ada cara makan-makan. Pasti. Apa ada kalau bagian itu? Pasti nyalah hasil kita. Oke. Biar lebih dulu lagi kita ke sesi games. Ada sesi game? Ada dong. Jangan susah-susah ya. Aduh. 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 Oke. Pertanyaan ganti dari Nara. Pertanyaan ganti dari saya. Dan lupa itu pertanyaannya salah. Apa tuh? Udah. Udah dibalik. Oke. Jangan ganti dari aku. Aku genap. Aku genap. Pertanyaan pertama. Pilih daber atau usaha rumahan? Maksudnya, kan saya tahu mbak ada toko. Pilih jadi daber atau usaha rumahan? Ya. Pilih jadi daber dong. Asik. Oke. Orang tanggal mulai jahat kok. Jadi jadi daber dong. Kalau usaha rumahan buat anak-anak lah ya. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Oke. Lidikannya aja tadi. Antagonis. Lebih lepas. Berikutnya ya bu. berikutnya habis. Kalau kita liat makanya gue tahu jawabannya. Robinya. Difotohin atau selfie? Selfie. Ya kan. Ya gue bilang apa? Tapi kalau difotohin aku dulu harus urusin. Enggak kelihatan pedenya, ya agak ya ya. Kenang bu-bu bila lain gue juga suka kok. Yang lebih baik. Pas reik berikutnya. Banyak job tapi gak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi gak punya duit? Pinggung gak tuh pilihnya? Banyak job tapi gak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi gak punya duit? Tidak punya duit? Pilihannya susah, Pak. Pilihannya banyak jual waktu untuk keluarga dan banyak job. Tidak ada. Menurutnya banyak job saja. Waktu itu bisa diatur di hari Minggu. Job kerjaan itu Senin sampai Sabtu. Kasih diajari. Oh, Minggu ini ada job juga? Kecuali kalau Minggu ada job juga. Suka, kan? Suka, kan? Suka, kan? Minggu, dubbing. Lupa salah lagi. Iya. Banyak job. Tidak ada waktu buat keluarga. Tapi setiap Sabtu Minggu, quality time sama anak-anak. Ada pasti waktunya gitu. Atau mau anak-anak ke tempat dubbing, habis itu pula jangan-jalan. Sama saja. Oke, berikutnya. Berikutnya. Siapa ya? Saya tahu ya. Kerjaan yang banyak revisi atau tidak punya kerjaan? Pilih mana? Pilih banyak revisi dong. Daripada tidak punya kerjaan, revisi dibayar kok. Revisi dibayar loh saya. Beda ya. Oke. Berikutnya. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Kenapa? Karena duit saya di handphone semua, Pak. Iya. Karena jaman sekarang itu MPEG bisa ditarik tanpa ada. Jawabannya bukan begitu. Kalau dia lupa bawa dompet? Dia tidak bisa selfie. Ya, benar. Sekarang itu ya. Kalau bawa dompet itu seperti dunia senen kemis rasanya. Betul. Tidak bawa handphone ya. Bawa dompet masih bisa ini sekarang. Konting. Ya, betul. Saya salah ya. Lanjut, saya nomor tujuh. Belanja online. Oke. Pilih belanja online atau belanja langsung atau konvensional? Kayaknya ibu ini tipe-tipe online. Belanja online. Oke. Ada diskonnya. Ya, betul. 8. Satu. Sakit hati atau sakit gigi? Pilih mana? Sakit hati apa? Sakit gigi. Sakit hati. Sakit gigi. Sakit gigi lama. Sakit gigi. Sakit gigi kayak gua alami. Coba sama sakit gigi. Sama bilang. Sakit gigi kan ada dokternya. Sakit hati kan ga ada. Sakit hati ga ada. Biar ada yang selesai, bu. Sampai dia 20. Gumpak banget dia. Gumpak banget dia. Oke, berikutnya ya Mbak, honor kecil tapi cash, atau honor gede tapi tempo? Honor gede tapi tempo. Wah, dia baik. Wah, baik. Kan kebanyakan saya dubbing itu honornya dibayarnya sebulan sekali. Oh bener, berarti. Seperti gajian. Kalau cash nanti cepat habis. Tau kan hobi saya, Mbak. Belajar, makan, jalan-jalan. Cepat habis. Oke, yang terakhir. Dapat job karena casting, atau dapat job karena temennya PD? Ini mau ngepon ngefriend dulu gak? PD-PD. Mau ngepon PD gak? Dapat job karena casting. Casting atau dapat job karena temennya PD? Biar nanti dia temen. Temen PD juga gak apa-apa. Dapat jaman sekarang, mah. Gitu ya? Udah lumrah. Casting kita ingat umur aja, Bu. Oh iya bener ya. Kalau di umur sekarang, begitu kita, mah. Berdasarkan umur sekarang. Iya, MBM. Casting belum tentu dapat ya. Kalau temennya PD bisa dapat, walaupun apa-apa. Yang penting tiap episode ada. Gitu aja kan. Cuma A, E, A, E. Siapa yang disitu aja, Bu. Ya bener-bener. Mau temen PD kayak, biarkan itu nanti jen berlalu, Bu. Gitu, Bu. Biarin aja, Bu. Tengennya PD. A, 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 A. Oke. Selama sekian tahun di dunia sudah sesuara, itu pasti punya dabar favorit. Siapa dabar favoritnya, Bu? Yang cowok sama cewek? Yang cowok Ferry Fadli. Yang cewek Maria Untuk. Wuuuh, senior semua. Keren. Karena saya dabar jaman Majapahit. Jaman berapa pembara? Jaman berapa pembara. Jaman berapa pembara. Jaman radio itu. Bikir, kok ya Majapahit ya banget? Ya kan Majapahit ceritanya. Oh iya ceritanya ya, ceritanya sama Majapahit. Punya tips enggak untuk para dab lover? Dabar-dabar pemula, dabar-dabar baru. Supaya dia tetap bertahan di dunia. Sudah suara apa? Dabar pemula ya? Iya. Tipsnya dari seorang Mai Hartati. Wih. Ya pokoknya kalau dabar pemula itu jangan berhenti belajar. Ya kan? Jangan berhenti belajar. Harus belajar terlumus. Jangan cepet. Puas. Cepet buas. Cepet buas. Cepet buas. Kadang bosen juga mereka. Maksudnya bosen. Maksudnya bosen. Kadang ada gini mas. Dulu temen saya pernah belajar. Dia bosen, dia pikir itu semua instan. Kok gue ada kesini-sini gak dapat dapat. Kesini-sini gak dapat dapat. Ah ya udahlah gue bosen. Padahal dia excited. Maksudnya dia tertarik. Tapi ada penakjadian di temen-temen kayak gitu. Tapi itu satu banding seribu. Berarti harus sabar. Tapi harus sabar ikuti prosesnya. Semuanya gak bisa instan. Kita dabar-dabar senior juga semua mulainya dari bawah. Gak langsung naik langsung. Ada yang ngamen di bis kota. Itu kayak si kuning ya? Kan kuning. Oh iya? Baru tau aku. Nonton podcast. Nonton dong podcastnya. Awalnya itu penaman gue. Jadi di podcast kita tuh sejarahnya banyak. Banyak. Dia pernah ngamen. Pernah gue. Emang dia bisa nyanyi? Dulu temen SD saya kan gila-gila buat dia. Oh iya? Saya juga bingung. Dia pake peles mana ini? Eh dia kan di serinya dabar juga. Nah lo. Wah. Dari murung kayak gitu ya. Oke terus terus terus. Semua lagi? Ya itu dia. Sabar. Harus banyak belajar. Etitude juga. Etitude juga. Harus attitude ke yang lebih dulu. Sebenarnya kalau nyebut senior kayak gimana gitu ya. Gak enak ya. Iya betul. Bukan senior apa. Lebih dewasa deh. Lebih dewasa. Bukan. Kakak-kakak dabar. Apa ya? Kakak. Ya senior. Perdahulunya. Tua-tua. Lebih tua lagi. Soalnya kalau aku ngebahasain ke anak-anak yang pada itu kan ya. Gue aja sama mereka. Gue panggil mbak. Aku bilang. Ya lebih matang deh. Ya kan. Misalnya saya kalau dituakan juga gak mau. Maksudnya kan masih muda. Terat ya bahasanya ya. Ya terus jangan sombong. Kayak editor saya. Etitude harus dijaga. Jangan sombong. Ya. Dimanapun. Ketemu yang lebih tua. Ya. Betul. Lebih tua. Tadi udah bener senior. Bagus. Kenapa jadi lebih tua ya. Yang senior. Oh gitu. Ini kalau bilang datang tetap tua. Dirimu aja. Haid muda kan. Iya. Aku haid muda. Eh hilang. Ya mati. Ini mati. Oke. Eh double lover. Ini tadi bicara-bincang kita dengan salah satu senior. Dan double legend juga ya. Iya. Udah tahun 92 ya kan. Tapi jiwanya anak muda juga lah. My heart happy. Dan yang harus tetap diingat untuk double lover. Untuk menjadi seorang double. Jangan cepat puas. Selalu belajar. Etitude tetap dijaga. Hormati gurumu. Sayangi teman. Bukan begitu. Bukan ya. Tapi bener-bener. Bener-bener. Sebenarnya bisa terpakai. Hormati gurumu. Maksudnya adalah yang senior di atas kamu. Iya bener kan. Sayangi teman. Maksudnya sayangi teman. Lu jangan main injek-injekan sama teman. Sekarang golang. Jangan main tikung-tikungan. Iya. Rucutki ada jalurnya sendiri. Betul. Bener bu. Hormati gurumu. Sayangi teman. Pelangi pelangi. Dapet budi manto. 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 Jangan lupa. Aku juga mau ngucapin terima kasih. Udah diundang di sini. Oh iya dong. Kita makasih banget. Kita makasih banget. Susah banget loh diundangnya. Terlalu sibuk. Maaf ya. Kalau kemarin-kemarin belum bisa. Kemarin pakai sakit dirimu. Oh iya. Yang jatuh piye. Iya bener. Masih sakit. Oke. Makasih banyak. Jangan lupa. Selalu. Jangan lupa. Subscribe. Di like. Di comment. Di share. Kmci channel. Dan di follow. Follow juga ya. Instagram kita. Kmci studio. Dan follow IG nya. Maya Hartati apa? Maya Hartati 69. Wee. Maya Hartati 69. Oke. Terima kasih Maya Hartati atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dag. Ciao. ousseau. während cada 5 Terima kasih.